Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada Sampai Tera ini Kita akan sedikit bahas Sesuatu hal yang sering terjadi pada anda Atau orang lain Apa yang terjadi Ya Adalah gangguan ketika anda Mengkonsumsi makanan Sehingga anda pada hari ini Merasa tidak nyaman Apa ketika anda makan tapi tidak nyaman Ketika anda merasakan sakit gigi Atau gigi bolong Sebenarnya kenapa sih Gigi itu bolong Mitos atau fakta Banyak konsumsi daripada Gula atau permen Menyebabkan gigi itu bolong Benar atau tidak Ya baik Gigi bolong ini ada yang di gerahan bawah Kanan dan kiri Ada juga yang gigi bagian atas Gigi bolong Di wilayah geraham Bagian bawah Inilah cenderung disebabkan oleh Lemahnya Gangguan asam lambung Bagi anda Yang mempunyai gangguan asam lambung Coba di cek Apakah gigi gerahamnya sudah mulai bolong Yang kedua Gangguan Geraham Atau gigi geraham bagian atas Yang bolong Alah bentuk ciri Dimana Anda mempunyai gangguan Apa Gangguan kelemahan wilayah Paru-paru anda Artinya Paru-paru anda Perlu diperbaiki Nah Sahabat Bagaimana dengan tadi Permen Bagaimana dengan tadi Gula yang berlebih Adalah bentuk dimana Setiap gula Bersifat lembab Dan bisa jadi Anda mempunyai gangguan asam lambung Yang lembab Artinya Sering kamu-kambuhan Sering kamu-kambuhan Baik sebulan sekali Atau sebulan berkali-kali Anda kasih permen Ya pastinya Akan semakin merontokkan Daripada kekuatan tulang Yang ada di gigi Ini punya masalahnya Tapi ketika Anda mengkonsumsi Permen Atau gula Ternyata Lambungnya Sehat Tidak akan mengganggu Daripada masalah Gigi Ya Jadi Gigi bolong Di wilayah bagian belakang Adalah mencirikan Gangguan Lambung Terkhusus dari bawah Bagian atas bagaimana Sama juga Ketika Anda mempunyai Kepula makan yang buruk Contoh Sering makan-makan instan Makan teruk kering Dan jarang makan sayur Ini juga mempengaruhi Daripada Gangguan Wilayah gigi Bagian atas Yang akan mudah bolong Jadi Perbaiki pola makan tersebut Perbaiki daripada Gangguan tersebut Insya Allah Tapi bagaimana ketika Ini sudah Terjadi bolong Bagaimana solusinya Hanya bisa Dipertahankan saja Tidak bisa tumbuhkan lagi Apalagi di masa-masa Yang sudah tidak pertumbuhan Tidaklah mungkin Mungkin umur 30 tahun Giginya potong Terus jadi tumbuh kembali Ya Kecuali di masa-masa Pertumbuhan Maka disini Penting pada hari ini Bagaimana Menjaga Daripada Dua fungsi organ tersebut Organ paru-paru Dan organ Lambung Anda Bagaimana jaganya Jelas sekali Jelas sekali Jelas sekali adalah Maka perhatikan Apa yang kita makan Perhatikan Apa yang kita makan Semua harus Upayakan Fresh Kalaupun tidak Fresh Pastikan Tidak menjadikan Sebuah Kebiasaan Hanya sekali-kali saja Kenapa Kita butuh sehat Kita butuh gigi yang kuat Kenapa Kita butuh gigi Contoh Ketika Anda Giginya sudah mulai bolong Bagian belakang Geraham Otomatis Akan menyebabkan Atau akan menjadikan Makanan yang dikunyah Makanan yang masuk Untuk tubuh kita Kurang Terserap Karena Terlalu kasar Contoh Kita kurang kunyah Seolah-olah Padahal bukan kurang kunyah Karena gigi kita yang bolong Ketika Anda kurang kunyah Akan menyebabkan Perut menjadi Pembuncit Atau perut menjadi Besar Nah ini Faktor dimana Gangguan Anda Bukan penyebab utama Anda makan banyak Bukan Tapi kunyahnya yang kurang banyak Bagaimana airbanya Ya airbanya tetap Kita kembali pada Madu kunisat lambung Atau kita kembali ke Habatus sawdah Atau kita kembali ke Habab pro Atau kembali ke Madu hutan premium Atau kita kembali Pada madu multivora Atau kita juga bisa Gunakan namanya Susu Sukambing Silahkan dipilih Tidak mengapa Itu akan menjadikan Sebuah kebaikan Bisnis Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax